Intro Bagi saya nomor 1 dikuasai adalah teknikalnya Bagaimana cara membaca pasar Selama ini tidak dikuasai, kita berusaha untuk disiplin pun terkadang akan cukup nanti meleset ya Karena ketika naik, kita punya posisi, sel, maka kita tidak punya gambaran Saat naik itu kira-kira sampai di mana Sehingga batas toleransi kita itu masih bimbang Ya karena itu, bagi saya nomor 1 adalah teknikal ini harus dikuasai Kalau kita hanya bermain pendek artinya, hanya bermain jangka pendek ya Untuk di trading dan scalping ya Kalau nanti swing trading, tentu kita juga lebih banyak pertimbangkan dari sisi fundamental Karena kebanyakan di antara kita adalah trading harian Atau scalping, sehingga teknikal ini betul-betul harus dikuasai Satu yang paling mendasar di dalam membaca teknikal adalah Karakteristik candle ya Kita betul-betul harus kuasai ya Setiap candle baru yang terbentuk Entah itu menggunakan time frame berapa ya Ada candle baru yang terbentuk, maka segera kita baca di situ Segera kita bandingkan dengan historinya Adakah pengaruh yang signifikan di sana Adakah candle itu sangat mempengaruhi yang besar di sebelahnya Kalau tidak ada pengaruhi yang besar, ya kita tunggu berikutnya lagi Sampai betul-betul mempengaruhi Setelah mempengaruhi, baru nanti kita cari Kita cari di mana area pentingnya Kenapa setiap hari, setiap saat yang kita bahas ini? Ya karena itu intinya Kalau kita hanya menggunakan price action Menggunakan dari sisi pergerakan harga itu sendiri Bagi teman-teman yang mungkin menggunakan banyak indikator Ya silahkan ditambah-tambahkan ya Selama itu bisa membantu, silahkan Tapi dari sisi candlestick, dari sisi price action itu Kita tahu semua pergerakan, kita tahu semua Psikologi pasar, itu kita bisa baca dari candlesticknya Bagaimana sumbunya, bagaimana rejeksinya itu Bagaimana momentumnya, bodinya, dan sebagainya Dari tinggi dan rendahnya juga pengaruh, sangat pengaruh besar di sana Ketika sudah ketemu karakternya satu candle itu Break levelnya, resisten misalkan Oh berarti dia potensinya mau naik Ketika dia naik Adakah area penting di situ yang lebih dekat lagi Karena bisa berpeluang memantul kembali Saat dia membentur resisten lagi Saat dia membentur area retracement dari trend sebelumnya Sehingga ini harus menguasai Banyak kita coret-coret di sana Banyak kita melukis ya Di dalam cat yang kita gunakan Kalau kita sudah ketemu dengan di sana Baru kita cari ya Apa konfirmasi untuk entry-nya Apa konfirmasi untuk entry kita Oh berada di area support Dia tidak bisa menembus dengan baik Dia hanya menembus sumbunya memantul kembali Berada di area support misalkan Dia tidak bisa break Hanya sumbunya Bodinya panjang di dalam Maka yang kita lihat Berikutnya adalah Apa yang mengkonfirmasi dia naik Dia berada di area support oke Ada rejeksi oke Berada di wilayah support Ada rejeksi, ada penolakan oke Tapi untuk konfirmasi naiknya Belum ada Jadi konfirmasi harus muncul dulu Nah kita nunggu lama dong berarti Iya Tergantung kita menggunakan Gaya trading seperti apa Kalau kita mau cepat ya Turunkan time frame-nya yang kecil Kita fokus analisa di situ Entry di situ Biar kita tidak bingung Karena kalau kita belum menguasai Multi time frame Kita membuka time frame besar H4, H1 Tidak ketemu Maka nanti Yang ada kita membenarkan diri Kita sudah punya posisi Buy market-nya turun Ini di posisi H1 naik H4 naik Di time frame kecil Kenapa turun ya Nanti dilihat lagi Ternyata Masih akan bergerak naik Misalnya Nanti lihat di time frame yang lain lagi Beda lagi Jadi bingung lagi Maka kalau di awal belum menguasai Maka fokuskan saja pada satu time frame dulu ya Fokus pada Satu time frame dulu Sampai betul-betul kita Memahami Menguasai karakteristik time frame itu ya Dan kita bisa membaca Menempatkan posisi Setelah itu baru kita bisa entry ya Tidak cukup sampai di situ Kalau sudah menempatkan posisi Entry Maka tidak selesai sampai di sini Jangan dikira kalau sudah entry Analisa sudah valid Kita sudah lihat banyak time frame Sudah menggambar sana-sini Trenya ketemu Arahnya ketemu Area penting ketemu Kita entry di situ Tidak selesai sampai di situ Nah tugas kita berikutnya adalah Mempersiapkan simulasi Antisipasinya Atau bahasanya adalah Risk managementnya Tadi simulasinya Kalau kita monitor Kita bisa gunakan Persiapan dengan pending order Atau dengan suite Atau averaging Kalau kita tidak monitor Ini berarti monitor Kalau tidak monitor Maka wajib hukumnya Kita menggunakan SLTP Jika Tidak Monitor Berapa SLTPnya Kembali tingkat kecemasan kita Sejauh mana Kira-kira Saya itu E-class dengan harga berapa Rela dengan Rugi berapa Dengan perhitungan Teknikal yang seperti apa Nah misalkan Saya menggunakan Per transaksi 2% Dari modal Silahkan Saya cukup dengan 1% saja Pak misalkan Tidak apa-apa Karena itu kembali Ke masing-masing Bahkan satu saat Ada yang sampai 20% Jangan disalahkan Karena mereka punya mental yang kuat juga Mereka punya perhitungan Sudah punya pengalaman Sudah punya Simulasinya Jadi Satu dengan yang lain Tentu punya Perbedaan yang pastinya Dan itu memang Harus begitu Kalau sama itu Justru malah beresiko Terima kasih telah menonton